Polda Sumatera Utara melakukan penindakan ilegal lodging bakau di Kabupaten Langkat. Akibat pengambilan bakau secara ilegal ini 700 hektare lahan rusak. Hutan mangrove di wilayah Kabupaten Langkat gundul akibat ulah pembalakan liar untuk industri arang berbahan kayu bakau. Di wilayah ini diperkirakan hutan bakau seluas 700 hektare rusak atau hampir 60 persen dari total kawasan seluas 1.200 hektare. Dari hasil penyelidikan polisi, para pengepul kayu sengaja tidak mengundul di tanaman ini seluruhnya. Mereka hanya mengambil kayu dengan ukuran 3 hingga 5 cm dengan panjang 2 sampai 3 meter. Polisi juga menangkap seorang pelaku bernama Safrik alias Abah. Kayu bakau hasil penambangan hutan ini dijual seharga 300 ribu rupiah per kapal kepada agen pembuat arang. Ini adalah habitat ataupun tempat pembudidayaan mangrove yang berada di kawasan hutan yang mana kita ketahui mangrove ini menjadi isu yang penting untuk kita selamatkan dan koda Sumatera Utara telah terjun ke sini untuk melakukan penegakan hukum. Sementara itu pemerintah Kabupaten Langkat merasa terbantu terkait penindakan para pembalak liar hutan kayu bakau di daerahnya. Kami masyarakat langkat sebagian besar adalah nelayan yang sangat bergantung dari hasil tangkapan ikan. Kita tahu salah satu fungsi mangrove ini adalah pengembangan kebiakan ikan yang karena adanya perambahan secara ilegal ini menurunkan hasil pendapatan dari masyarakat. Itu satu. Kedua, kami berharap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pak Kapolda hari ini harus sampai kepada akar-akarnya. Setelah menangkap Sapri alias Abah, Polda Sumut juga menangkap Jamiluddin alias Udin yang diduga sebagai pemilih pengelolaan arang bakau yang diambil Sapri dan kawan-kawannya. Kini Polda Sumut masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang merupakan mafia pembalakan tersebut. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.